Jadi nanti saya ngomong-ngomong sama Bumi, nanti cuma ini orang lima doping Karena, maaf ya, ada yang namanya kontaminasi Jadi mereka belum sepenuhnya keluar, lepas Jadi mereka sekarang menikmati Jadi saya berharap, kalau kamu sudah bisa bikin ditunjukkanlah Kamu bisa membantu orang lain, tidak pasti kamu harus selesai Beramallah, tapi tanpa menunggu kaya Sembuhkanlah orang yang sakit, meskipun kamu belum sepenuhnya sembuh dari sakitmu Alhamdulillah, siang ini saya ketemu lagi Sama inisiator gerakan kolosal delamak sejati raya Bagaimana perkembangan waktu kita dulu sempat beberapa kali Inten juga diskusi terkait dengan manfaat laku delamak Jeda beberapa bulan, saya penasaran Pengen tahu perkembangan teman-teman di komunitas bahprayit seperti apa, mbak Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu Mani budaya Sambo rasun Rahayu 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 Terima kasih Mas Indra Yang sudah memberikan saya PR yang luar biasa Urwetnya gara-gara follower Ngadiroso itu yang berkenan dengan metode yang saya kembangkan ini ngantri mas jadi saya sama Bu Bumin sampe tanya katilah apa sih Bu Bumin tapi oke lah karena kita sudah mendapatkan message pesan untuk tetolong merangsa bodoh-bodoh kan diolah saseh kan orang ngarkip itu itu terngiang-ngiang karena pada waktu saya sudah definitif sudah selesai, saya diparingi tambahan umur dengan drama ini kan ada satu penugasan, assignment assignment itu apa ya bantuan yang lain kadangmu dulurmu yang dalam kesulitan baik ragawinya ataupun murilnya, dan ini saya jalankan perjalanan itu tidak bisa dipersamakan dengan sebelumnya dengan yang lain maaf dan tidak bisa diperbandingkan dengan karena tidak ada sebelumnya jadi ini ada sebuah sintesa jadi ini ada sebuah sintesa maaf para luhur, para sepuh ya teman-teman para penghayat juga kalau saya agak out of the box keluar daripada konteks yang disebut tapi saya membuktikan sebuah realita jadi apa yang saya sampaikan pada saat Mas Yendra pertama kali dengan mengeksplorasi kemampuan-kemampuan spiritualitas dan ragawi itu baru wacana ngomong untuk kita setelah itu kan saya harus dituntut oleh suatu bukti real dan saya sudah pernah menggambarkan bahwa itu tidak pakai lama tidak pakai sulit dan maaf tidak pakai ruwet ini saya tegas karena kita dicuci otak kita menjadi urut dicuci otak kita menjadi sulit dicuci otak kita menjadi impossible tapi tidak menurut semua karena apa tidak karena kita sudah tahu bahwa saya jenis perusahaan bukan saya saja polosanya terbukti tidak pakai lama mereka sudah bisa recovery tidak pakai lama dia sudah lima tahun sepuluh tahun tergantung apa sekarang tidak jadi sulit saya mengorehkan ini karena sebetulnya alaminya tapi saya tidak menafikan yang namanya ilmiya dan sifat-sifat ilahya dan itu terkait gitu jadi mohon saya teman-teman ini bisa sedulur ini bisa anulah apa berilah ruang untuk sesuatu ini kita belum terlambat saya mengetahui ini umur 60 tahun 60 tahun sampai sekarang sampai 10 tahun lebih jadi teman-teman yang followernya Mas Hendra yang menghubungi saya kan saya get on purpose tes sering ya betul karena mereka itu tertarik benar apa mereka ingin menguji kapasitas saya dan saya bisa tahu itu dengan sedikit orea-orea saya tanya jadi ngantri yang mau jadi bagian dari komunitas saya saya sama yang filter jadi dari mereka itu betul-betul saya kawal masalah SOP-nya terus masalah doa pembuka doa penutup gerak-ragawinya namanya program energi program audio betul-betul jangan ditawar-tawar jadi on the right track betul-betul pada tracknya seperti hanya gini energi langit dan energi bumi menyatulah santu buknya gak boleh diucapkan hanya saya yang boleh mengucapkan mereka hanya mendengarkan audio saya membaca tulisan saya dapat boleh mengucapkan hanya di selam hati disitulah itu timbulnya marwah roh ada rohnya ini ungkapan ini itu diakini menjadi multiplayer efek yang luar biasa dan maaf ya saya bukan menafikan doa-doa yang lain tapi jangan salahkan saya kalau bisa meyakinkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang dalam keadaan seperti saya dulu sakit tidak bisa sembuhkan mahal kan sayang sejarahnya lagi kita mohon diberikan petunjuk untuk bisa sembuh dari sakit apapun karena ridomu tanpa harus tergantung pada obat dan dokter dan itu terjadi akhirnya saya kan saya sebutkan saya ini bukan guru saya ini pembimbing saya ini memberitahu bahwa ada ini coba mereka mencoba kaget mereka semua rata-rata kaget mau sebabnya gitu begitu mereka rata-rata sudah tidak artinya apa kan tidak diketahui sebelumnya padahal ini given ada semua makanya sekali lagi saya ulang ayo lakukanlah dari sedikit yang tersisa dari peradaban ini kita tidak 24 jam kok untuk nampak bumi nyerap energi hanya kita ini tidak mau masuk darah tidak nyaman menurut mereka panas sikam lecet kabe gak nyaman didro melawan malas melawan malu itu saya gariskan pada sudur-sudur jadi semua itu sudah menjadi saudara jadi nanti pada saat itu mereka kan masih pada tingkat elementary nanti ada intermediate advanced dan sebagainya bla 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 cuma ini apa ya ini bukan tingkatan jadi seperti hanya saya menyusun tim sepak bola kan ada penyerang ada skipper ada sayap jadi ada basic ada intermediate ada advanced ya jadi nanti saya ada yang namanya kontaminasi jadi mereka bersepenuhnya keluar lepas jadi mereka sekarang menikmati jadi saya berharap kalau kamu sudah bisa bikin ditunjukkanlah kamu bisa membantu orang lain tidak pasti kamu harus selesai gitu masuk beramalah tapi tanpa menunggu kaya sembuhkanlah orang yang sakit meskipun kamu belum selesai penuhnya sembuh dari sakitmu itu Mbak Indra Mbak Rayit tadi sebenarnya saya sudah sedikit wawancara ke beberapa teman kita yang aktif di komunitasnya Panjenengan rata-rata dikasatannya disuruh transfer Mbak Rayit berapa disuruh bayar Mbak Rayit berapa mereka mayoritas hampir semuanya disini gak ada disuruh bayar berapa ya tarif berapa gitu gak ada aturan seperti itu yang ingin saya tanyakan Mbak Rayit dapat apa selama ini jadi gini jadi gini ini saya agak ore sedikit ya tentang standar operation procedure SOP daripada lama itu kan satu bersilah sejak dari hati dan mikiran jadi ini gampang loh ya sebelah-sebelah kemudian drive kendalikan lah hawa nafsu angkara murah dikendalikan di drive bukan dimatikan nah yang ketiga kalau sudah kedua ini sudah dijalankan tidak perlu 100% 20% atau 2% gak apa-apa tapi whatever lah pokoknya penting ada tren kenaikan yang ketiga yang agak berat berlatih lah membelakangi duniawi membelakangi duniawi artinya apa sih membelakangi gendeng masuk ini gak dui mobil bukan itu karena kita ini sebatas kapasitas rezeki kita ini coba kita gak tahu kapasitas yang terberapa dengan metode lama itu kita bisa tahu ngerti lah takrani kita gak nyekati perolong kuta ambiar ini tidak dikubur ini ini Pak rezeki itu di belakang kita dan ini dibuktikan saya bisa membuktikan mereka bahwa sukitan pebondo itu ada jangan jangan dinafikan berarti lagu itu bukan sumbarangan bukan maaf iya bukan itu bisa dibuktikan saya ya Pak dapat lokasi untuk pada bukan ada orang ngasih nangis sudah ada bangunannya persis yang dreaming saya mimpikan dreamingnya jauh sebelum ada itu sudah 143 tahun yang lalu kita gak bicara cepat atau lambat ini soat bahasa harapnya soat gak bisa ditawa-tawa lagi bayangkan saya dikasih itu mau Pak digunakan untuk kepentingan ini diselesaikan semua orang saya belum aku tidak tidak bukan itu si si seperti itu ngantri 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 ingin memberikan kontribusinya makanya sugi tanpa bondo itu bukan apabila ada klausulnya ada konsiderasinya itu di sugi tanpa bondo itu tidak hanya mentah di tataran wajanan tapi bisa dinyatakan sebenarnya mengapa sampai nangis tapi pilih tanding karena menjalankan itu tadi terus ini tadi kan mayoritas dari Surabaya dari Tegang dari Sidoarjo gitu ada gak simbah yang dari luar negeri banyak contohnya jadi gini saya saya ulang lagi jadi ada seorang TKW di Hongkong dia itu operasi paru-parunya bocor ini yang kedua dia lihat sakit sampai berharap cuman melihat orang jendengan itu pernah diceritakan masih ingat padahal dia kan belum drama telepon saya pak saya saya sebut aja namanya Rita apa gini mbak Rita saya bantu telepon energi kesembuhan nanti saya juga bilang sama sesudah-sudah yang lain mbak Rita kirim fotonya ke kita nanti kita bicara satu yang kedua nanti pada saat saya telepon energi saya diberitahu duduk lah karena dia tak bisa kemana-mana duduk di tempat tidur kakinya dilepas pada saat itu saya telepon energi sudah dilakukan besoknya mak dia luar biasa merasakan satu itu ada testimoninya kapan-kapan tak kasihkannya tapi satu janji saya gini mbak ini semua itu karena kita menjalankan menuju berita bersedia enggak kalau sudah sembuh total ini atau dalam proses recovery maun drama siap siap sekali dilakukan saya minta tolong sekali lagi waduh apa manis bisa enggak bos saya itu diluluhkan hatinya supaya saya punya waktu 30 menit oh ya siapa nama bos yang ini itu pak karena dia trust dan memang ini mission saya dan teman-teman saya ajak ini studi kasus coba mudah pak semakin yakin ekskalasinya jadi kalau saya tadi komilusi saya ketika wawancara teman-teman festival awalnya itu berangkat dari keyakinan dan itu barangkali syarat utama kayaknya harus yakin dulu jadi gini keyakinan diri yang dalam akan sebuah kebenaran itu auto power yang jasad itu yang ada kuncinya itu menjadikan sebuah keyakinan enggak gampang enggak gampang itu sesuai level SDM juga setuju gak ini katanya gendeng pasti setuju banget saya soal itu rata-rata gitu memang enggak semua orang bisa sampai di situ sepanjang dia jadi gini sebetulnya semua orang itu bisa gitu ya sepanjang dan selama menetapi hukumnya semesta apa hukumnya semesta yuk ngaji yonik ngaji rosor ya subscribe ya gitu lah saya enggak pernah bah apa itu namanya talk chat subscribe banyak itu enggak pernah jadi menaruh jangan lupa subscribe ya enggak pernah menaruh menaruh senang kalau melihat kayak gini bermanfaat buat banyak orang enggak tapi aku segualan oh iya aku mbak wintok sekali lagi mereka enggak ditarget ya enggak marah saya marah tapi kalau misalkan kadang ada kaos ini saya mau membelikan pak pak prajit kaos boleh jadi spontanitas karena mereka mendapatkan reward hasil kok naif sini aku enggak memberikan bukan pada saya tapi organisasi ini pak buwin itu yang urusin bentuk kegiatan yang sudah berjalan selama ini dengan teman-teman komunitas yang aktif itu apa mbak dan biasanya hari apa oh gini jadi gini karena aku dipikurkan aku kan paling enggak seneng ketemu selama enggak boleh gitu lah aku suka aku gitu banyak saya sampai malu mak maksud saya makan di rumah makan nasi surga ini mbak prajit mbak prajit foto-foto aku disun kemingin nggak nyaman jadi saya jangan di figurkan jangan dikultus individu kita itu setara sama itu loh pak jadi kegiatan lain itu jadi gini pak di zdardo ini kan ada aktivitas olahraga rutinnya terus saya diminta teman-teman yang digor itu yang bukan lama untuk sekali-sekali lah pilihlah hari itu saya dipilihkan hari Jumat disitu mereka itu bukan hanya lama tapi senam tau kenapa mereka ikut senam waduh ketakian karena istrinya karena istrinya menjaluk tanduk itu oh temenan bisa diwaniskan itu temen-teman jadi gini oh segala-gala ikut tanduk bolak-balik dan itu terputih gitu loh pak akhirnya mereka ikut drama oh pemanin lepas sepatu mulai senamnya itu ya iya senamnya kan ada 33 gerakan itu dikasihkan ketika udah masuk di komunitas iya kalau misalnya ada orang misalnya dia selamanya siang hari terus malam hari juga kadang enggak masalah sebenarnya masalah 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 karena gini kata kuncinya itu harus ada cahaya matahari dan matahari sudah memanasi bumi paham ya itu kata kuncinya berarti di dalam rumah kalau di kandis kalau apa mana nyoba payungan sama orang naik pecah nggak boleh kalau Indonesia senangnya kenyang itu itu kalau pak enggak di rumput enggak apa-apa di karpet enggak apa-apa enggak apa penyelok becak kena aku jadi poinnya adalah ketika kemudian bumi itu sudah terkena panjaran sinar iya dimasak gitu pak bumi itu dimasak untuk apa dimasak untuk kehidupan kehidupan siapa tumbuhan manusia tapi manusia berkaya gitu loh supaya aku tiba-tiba aku pirang-pirang 10 tahun berkaya oke Australia ada Australia Australia itu gini ada dua satu di New Zealand itu ada yang dipotong lancar tapi semangat itu yang penting yang satu yang satu itu nggak bisa tidur saya kok capaian apa apa kalau ada kasus seperti itu ditrispek kebelakang kamu diusahkan itu cepatnya apa apa hal yang telah dilakukan sebelumnya jadi harus harus tidak serta-merta capaiannya itu linier tidak dan memang iya ternyata ada hal-hal yang memang harus diore dan akhirnya saya mengalami ke situ sebetulnya saya kan mau mengaktifasi dulu anatopi tubuh kita organ-organ tubuh kita itu harus berfungsi secara maksimal gitu loh itu dulu baru rupanya ini sulit untuk diselesaikan yang ini ada semacam kutubayari utang kasarannya gitu loh ya utang bukan uang utang uang bukan ada sesuatu itu bisa kita bantu kan ada leburkanlah segala dosa-dosa dan matikanlah apanya karena aku selama ini ada itu selamat menikmati